Halo Leo, apa kabar? Semoga semua Leo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Halo juga para cross watcher. Leo, sebelumnya, buat kalian yang beragama Islam, umat Muslim, aku mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidil wal faizin. Aku dari hati yang terdalam mohon maaf lahir batin, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kalau ada salah dalam penyampaian selama ini, baik itu yang disengaja atau tidak disengaja, dari lubuk hati yang terdalam, aku minta maaf kepada kalian semua. Minta dibersihkan lagi dari nol lagi. Dan aku juga berdoa dan berharap agar kepada kalian semua yang sudah menjalankan ibadah puasa selama satu bulan kemarin diberi berkah, amal ibadahnya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi berkah sampai seterusnya kalian bertemu lagi Ramadan di tahun berikutnya. Oke, kita lanjut baca love reading untuk pertengahan bulan Mei. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kalian. Tapi jika tidak risonet, bacaannya mungkin belum cocok, mungkin di energi berikutnya. Karena ini readingan general ya, banyak energi di sini. Dan aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Tahu aja kartunya ya, intronya mau habis, dia langsung loncat. Bottom of the deck-nya, uhuy, ada I like you. Someone like you, komen is blooming. Funful thing, want to date. Jadi ada gambaran, ada seseorang yang menyukai kalian. Ya, Leo. Jadi ada romansa yang sedang berbunga-bunga. Ada yang sedang main mata. Ada juga yang pingin ngedet ini sepertinya. Ketemu orang baru. Kemudian di sini ada passion. Tentang incense, chemistry, like each other, equally, having fun. Kamu memiliki passion dalam suatu urusan love life. Atau kamu memiliki passion dalam mencintai seseorang. Ini berkaitan tentang kamu tuh kalau memilih seseorang tuh harus selektif banget. Jadi kamu nggak mau asal cantik atau cakep terus kamu terima. Jadi kamu kadang-kadang memang harus tahu bibit, bobot, bebet, baru babat, misalnya gitu kan. Jadi ini bercerita tentang maunya kamu itu, yuk kita saling mengenal dulu, jalan dulu. Tahu sama tahu siapa kamu, siapa aku, keluarga kamu, keluarga aku. Banyak hal yang ingin kamu ketahui tentang dia. Kamu menginginkan adanya transparan dalam suatu hubungan gitu. Kemudian di sini ada not enough. Ada frustrate in relationship. Like a confidence, self-sabotage, fear, ego, issue, jealousy. Mungkin kenapa sampai kamu seperti itu? Mungkin di masa lalu, sebelum-sebelumnya, Ada yang menurut kamu itu dihadapkan dengan situasi yang membuat kamu frustasi ya. Itu membuat kadang-kadang kamu jadi kayak ngelock, mengunci confidence kamu, kepercayaan diri kamu. Jadi makanya kali ini kamu tuh nggak mau sembrono lagi dalam urusan love life. Kamu lebih hati-hati karena seperti gini, kamu nggak kepingin, nggak mau perasaan kamu tuh disabotase sama seseorang hanya untuk hal-hal yang menurut kamu nggak penting, hal-hal sepele. Jadi kamu tidak mau terlalu dikontrol. Boleh mengontrol tapi harus pas situasinya. Jadi nggak mau dikontrol dengan cuma masalah misalnya chatting, kontrol, masalah sosial media dikontrol. Jadi banyak hal, bahkan HP kalau bisa tahu nih passwordnya, pinnya. Nah disini kayaknya ada batasan-batasan yang kamu inginkan dalam suatu hubungan. Kamu butuh privacy gitu. Terus disini ada girl talk. Time with friend, moving on, happily single, living in the moment, having fun ya. Ini kalau yang lagi jomblo atau yang lagi sendiri atau break up cedah, ini ada gambaran. Mungkin kamu lagi banyak menghabiskan waktu bersama teman-teman, ngobrol, mencoba untuk moving on dengan cara happy dengan teman-teman. Jadi disini juga ada yang lagi senang nih, happily single, lebih senang sendiri. Karena selektif tadi membuat kamu jadi lebih nyaman sama diri sendiri dulu sampai benar-benar menemukan yang seperti kamu inginkan. Dan disini yang kamu pikirkan adalah bagaimana menciptakan momen-momen dalam diri kamu untuk berbahagia. Ya, apapun caranya. Kita cek dari kartu tarot, energi kalian. Buat kalian yang ketinggalan readingan, kayak biasa. Cek kolom playlist. Terutama yang baru-baru nih. Yang baru-baru kadang-kadang kan baru masuk hari ini. Nah, coba deh cek kolom playlist. Banyak tema-tema yang menarik buat kalian. Dan buat yang ingin personal reading, silakan hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Nah, ini kartu maksudnya apa ya? Biarin aja dia kalau mau jatuh, jatuh deh. Kalau nggak jatuh, ditarik lagi. Kayak segan-segan dia mau loncatnya. Kayak segan-segan dia mau loncatnya. Biasa. Kadang-kadang kalau kurang kontrol makan, penggorokan aku langsung gatel, alergi. Aku agak pantangan makan, so. Di sini ada six of swords. Kamu berhadapan dengan situasi yang lagi gimana ya. Ini dia nih. Bingung. Sebenarnya kamu ingin pergi. Pingin move on. Tapi masih ngambang di tengah-tengah. Jadi belum tahu mau ke sini atau ke sini. Nah, biasa kan kalau kartu-kartu lain tuh udah kelihatan tuh sampannya ke sana, ngadep ke sana, atau ngadep ke sini. Nah, ini yang di kartu ini. Sampannya tuh masih di tengah-tengah. Jadi pedangnya pun membagi dua diri. Dalam artian di sini sudah pingin move on, tapi masih ketarik sama energi masa lalu. Udah jalan-jalan-jalan-jalan kayuh-kayuh-kayuh. Mau move on, balik lagi. Ntar dulu deh, nanti tiba-tiba nyesel. Yaudah deh, di tengah aja dulu. Ngobrol sama temen, curhat. Akhirnya gitu. Masih dihadapkan dengan situasi kadang-kadang membuat kamu bingung dan bimbang untuk memutuskan ketika mau move on. Ada beberapa. Ada yang sih yang udah cuek-cuek aja move on mah move on aja. Tinggal mah tinggal aja. Tapi beberapa memang ada yang di situasi seperti itu. Takut ketika kamu ketemu orang baru. Tahu-tahu orang lama datang, hati ini masih nyangkut gitu. Jadi kamu nggak mau. Ketika kamu memiliki orang baru, kamu menggondol orang lama gitu. Itu yang kamu tunggu sampai saat ini tentang sebuah kepastian dalam love life-nya kamu. Di sini ada The Hero Pain. Terus ada King of Cup. Hero Pain ya. Aku melihat kamu menginginkan adanya kestabilan. Di sini aku lihat ada gambaran orang baru yang akan datang sih. Jadi kalau ada yang seseorang tadi menyukai kamu, ya memang ada gambarannya seseorang yang akan datang. Cuman kamu masih belum benar-benar ngambil keputusan. Soalnya kamu mengunggungin dia nih, ngadepnya ke sini. Yang kamu inginkan adalah kestabilan diri kamu dulu. Kamu ingin tenang. Kamu ingin meningkatkan spiritualnya kamu. Pengen lebih damai atau kalem aja dulu sementara. Jadi, kalaupun memang ada orang baru masuk, kamu ingin benar-benar berteman dulu atau bersahabat dulu. Tapi kalau langsung dia menawarkan cinta, kamu langsung buang muka. Ah, ntar dulu dong. Jangan langsung nyasar. Gitu. Kalau lihat dari gambarnya lucu nih. Dia capek-capek nih. Dia ngasih cup. Kamunya balikin badan. Ntar deh, jangan buru-buru. Kemudian sini ada the devil ya. Ada addictive yang kurang baik. Ada addictive atau addictive itu sesuatu siklus atau circle yang berputar-putar-putar terus ya. Ini addictive. Bisa jadi mungkin hubungan sebelumnya karena salah satu dari kalian ada yang memiliki addictive yang kurang baik. Ada yang senang menghadirkan orang ketiga mungkin. Ada yang senang on off. Hilang, datang, hilang, datang. Kayak aku mau nyebut takut dianggap gimana ya. Kayak itil gitu kan. Hilang, timbul, hilang, timbul gitu. Jadi gambarannya tuh itu yang membuat kadang-kadang kamu gerah dalam situasi ini. Jadi kadang-kadang kamu tuh memang lagi benar-benar butuh teman bicara. Butuh masukan-masukan atau support dari seseorang. Karena kamu takut nih kejadian masa lalu terulang lagi. Makanya di kartu-kartu di atas kamu lebih banyak menghabisin waktu sama teman. Atau kamu mencari prioritasnya kamu. Atau memang kamu sedang dalam posisi selektif banget ya. Itu yang membuat sebenarnya, sebenarnya itu bagus. Tapi kadang-kadang itu menjadi sebuah addictive yang kurang baik dalam diri kamu. Nanti kalau manjom, blok, say. Kemudian disini ada five of pentacles. Kadang-kadang kamu merasa kesepian. Makanya kamu ingin ngobrol sama teman kamu. Hang out sama teman-teman. Cerita, curhat, atau sekedar canda-canda atau ketawa-ketawa doang. Disini ada ten of one. Karena kamu benar-benar ingin membuang beban atau menyingkirkan beban yang ada di pikiran kamu atau di diri kamu. Pengen kamu ketepi-ketepikan supaya plong jalannya, supaya repress. Jadi yang aku lihat fire sign ya Leo. Leo ini gak mau lama-lama bucin nangis-nangis atau melu-meluan di dalam kamar. Kalau dia lagi stres, dia lagi pusing terhadap suatu hal. Dia lebih memilih untuk hang out atau keluar. Lebih bagus bercanda sama teman-teman. Begitu. Atau sama keluarga kerabat ya. Oke, mari kita bereksplorer. Dengan parot lagi. Itu energinya kamu. Leo ya. Oke, disini ada ten of pentacles. Disini ada hermit. Kayaknya memang banyak Leo yang sedang menarik diri, yang butuh pencerahan, mencari ketenangan. Tapi beberapa dari Leo juga ada yang berhubungan dengan single parent bisa atau seseorang yang sudah memiliki pasangan. Itu yang membuat jadi pertimbangan kamu, takut kejebak lagi. Makanya kali ini kalau ada orang baru, mesti dicek benar-benar nih. Jangan asal terima, tau-tau ngaku single di belakang sudah punya seseorang. Gitu. Oke, disini ada ten of pentacles. Yang kamu inginkan adalah suatu komitmen yang serius dalam suatu hubungan. Makanya kamu gak ingin buru-buru. Buat apa buru-buru kalau akhirnya bubar, akhirnya putus sambung, atau akhirnya ngulang lagi dari nol, ngulang lagi dari nol. Kamu gak ingin seperti itu. Makanya banyak beberapa Leo disini memilih untuk menarik diri atau memutuskan untuk sendiri dulu, mencari pencerahan dulu. Atau katakan walaupun memang kalian lagi break up atau lagi jeda, ini benar-benar lagi memikirkan sesuatu biar benar-benar fokus ke depannya seperti apa. Kalau menurut kamu sudah mendapat pencerahan, kamu sudah lebih stabil, sudah lebih tenang, atau hubungan ini memang sudah kelihatan tidak ada toksiknya lagi, kamu baru mau memulai awal-mula baru terhadap dirinya, siapapun yang kamu fokuskan. Disini ada page of pentacles. Aku melihat sebenarnya dalam diri kamu, deep down-nya kamu itu sedih. Walaupun sebenarnya kamu ingin menawarkan, menawarkan apa nih? Menawarkan entah permintaan maaf, atau menawarkan untuk bersama lagi terhadap seseorang, tapi seperti kamu hold hati dan perasaan kamu itu. Kamu lebih banyak mengambil hikmah dari suatu kejadian, kamu lebih banyak mengambil hikmah dari permasalahan di masa lalu untuk tidak terulang lagi. Seperti itu. Atau disini memang ada gambaran juga seseorang di masa lalu, atau seseorang yang sudah pernah kamu kenal, itu ingin meminta maaf kepada kamu. Ada permintaan maaf yang ingin dia sampaikan, sementara kamu disini sudah berpikir untuk memulai satu awal-mula baru dalam kehidupan kamu. Disini ada the word sih, kamu menginginkan awal-mula baru, kamu ingin menciptakan dunia baru yang benar-benar clear kali ini. Jadi kayak kemarin itu sudah banyak polusinya. Kali ini kamu ingin punya dunia yang bersih, dari toksik, dari hal-hal yang tidak enak lah gitu. Oke, kita lihat dari seseorang yang kalian fokuskan, ada The Empress, ada seseorang yang sebenarnya nyaman banget sama kamu, tenang banget ketika dia berada di dekat kamu. Ada patch of sword, ya, cuman aku lihat ada hubungan yang defensif, mungkin ada, makanya tadi kayak ada jaga jarak atau lagi jedah. Bisa jadi beberapa dari kalian memang tadi ya berhubungan dengan single parent atau ada yang terkait usianya lebih tua dari kalian. Tapi seseorang ini sebenarnya membuat nyaman, hanya aku lihat mungkin ada sedikit kontrol yang berlebihan dari dia. Itu yang membuat kamu kadang-kadang jadi gemes sendiri gitu. Padahal kamu tuh tipenya yang bebas, yang inginnya itu punya privacy yang dihargain. Ada yang menawarkan awal mula baru sih, siapapun yang kamu fokuskan di sini seperti dia ingin menawarkan suatu perbincangan baru kepada kamu, ya. Di sini ada five of one, seperti ingin membangun kembali suatu komunikasi atau membangun kembali hubungan yang sempat kandas bisa jadi atau memang break up atau jedah. Jadi memang ada yang sedang mengambil pembelajaran dari situasi ini. Sementara kamunya sudah nyaman, ingin move on. Tapi seseorang yang di masa lalu yang kamu fokuskan sekarang, ada keinginan untuk memulai kembali perbincangan antara kamu dan dia untuk bisa membangun koneksi lagi. Karena ada perasaan nyaman dalam diri dia terhadap diri kamu. Entahlah setelah dia berkelana ke sana kemari, akhirnya dia sadar. Mungkin dia mengambil sebuah perbandingan. Waduh, gak ada yang ketemu, gak ada yang sama nih sama si Leo. Kayaknya gue mesti balik lagi ke Leo. Gitu. Karena Leo firesign walaupun memang keras, lebih dominan. Tapi kadang-kadang kalau urusan cinta bisa melted, lemes banget gitu ya. Ada justice. Tapi dia juga sedang mempertimbangkan sih. Jadi kayak ada gengsi-gengsian antara kamu dan dia. Dia juga masih mau mempertimbangkan untuk berkomunikasi sama kamu. Padahal sebenarnya dia tuh udah kangen banget, udah nyaman banget. Tapi kayak dia lagi menunggu dulu. Menunggu kamu yang memulaikah. Atau memang dia sedang menunggu masa pembelajaran dia selesai. Ada judgment. Judgment tentang pembelajaran. Bisa jadi karma juga. Mungkin ada yang sedang dia alami saat ini pembelajaran dalam diri dia. Dia harus bisa memaafkan dirinya sendiri. Dia harus bisa belajar lagi memaknai arti sebuah hubungan. Banyak hal yang sedang dia dapatkan atau yang sedang dia jalani saat ini. Makanya sedang penuh pertimbangan. Kalaupun dia ingin datang lagi ke kamu. Dia ingin datang dalam keadaan sudah clear. Nah, itu gak tahu. Apakah kamu nantinya akan terima dia atau tidak. Hidup adalah pilihan kembali ke tangan kamu, Leo. Ada king of sword. Ada energy. Sedang berpikir. Makanya gak suka berpikir sendiri. Lebih senang ngumpul sama temen ya. Jadi kayak memang kamu juga sedang berpikir dulu nih. Kalaupun ingin move on. Kalaupun mau menerima orang baru. Harus benar-benar seperti ekspektasi kamu tadi. Jadi kamu gak mau lagi. Ngasalan-nasalan. Kamu gak mau lagi terjebak dalam situasi yang sama. Seperti di masa lalu. Oke, kita lihat dari romance angel-nya apa nih. Ada. You deserve love. You are lovable. Kamu pantas untuk dicintai. So, jangan lama-lama menjomblo. Atau jangan lama-lama berpikir, Leo. Karena kamu memang pantas dicintai. Kalau menurut kamu bahwa hidup sendiri itu gak asik. Bahwa walaupun kamu punya temen banyak. Kamu bisa berbahagia bersama temen-temen kamu. Tapi di satu sisi kamu juga butuh pendamping. Temen-temen bicara yang lebih intim. Ya. So, buka hati kamu. Saatnya kamu move on. Gitu. Bottom of the deck-nya disini ada release your ex. The time has come to clear your energy. Ya. Lepaskan mantanmu. Lepaskan orang di masa lalu kamu. Jadi, kalau memang di kartu-kartu utama tadi ada gambaran tentang kamu ingin move on. Kamu lebih senang sama temen-temen kamu. Atau memang ada seseorang baru yang mau datang. Si king of cup tadi. So, lepaskan dulu memory. Ya, memory gak bisa lepas total ya. Gak ada orang sampai orang mati juga. Gak kadang kita masih mengingat apa yang pernah terjadi dalam diri kita. Bahkan memori kita masih kecil. SD, TK mungkin kadang-kadang masih ada yang ingat. Apalagi tentang urusan muda dewasa, asmara. Kadang-kadang itu masih melekat. Tapi yang harus kalian pikirkan atau yang harus kalian cerna disini adalah tidak bisa melupakan orang begitu saja. Tapi menyikapi apa yang akan kalian lakukan ke depannya itu yang harus kalian lakukan. Jadi, gak bisa juga melupakan masa lalu. Tapi setidaknya kalian harus bisa lepas dari itu. Yang sudah berlalu, ya sudah berlalu. Waktunya maju. Jadi, jangan pernah menggondol. Selalu aku pesan berulang-ulang. Jangan pernah menggondol masa lalu untuk masa depannya. Yang berlalu, berlalu. Yang ke depan adalah misteri. Yang sehari ini ya. Sesuatu yang harus kalian jalani. Kalian tuntaskan sampai kalian tidur nanti malam. Kecuali yang over thinking nih. Biasanya ada yang masih nonton komen jam 4 pagi. Kemudian disini pesannya lagi ada emerald. Ya, ceremonies and celebration. Tuh, lihat. Ada seremoni dan ada selebrasi. It's time of important life passage. Such as wedding, birthday, graduation, and anniversary. Mungkin kamu akan ada kumpul-kumpul nih sama teman-teman kamu. Ya, kalau sekarang mungkin ya. Kalau yang sedang lebaran, mungkin silaturahmi pasti kumpul-kumpul. Ada reunion. Ada ketemu-ketemu lah. Gitu. Nah, kalau yang tidak dalam posisi ini, ya memang akan ada suatu pertemuan dengan teman-teman lama kalian. Tapi aku melihat memang ini siwasananya masih lebaran. Memang pas banget kalau memang bakal ada pertemuan atau selebrasi. Kemudian disini ada garnet. Purification and detoxification. It's time to release physical and energy toxic from your life. Waktunya kalian melakukan healing dan detox. Tentang pembersihan. Fisik kalian harus kalian lepaskan. Dalam artian energi-energi negatif, toxic-toxic ya tadi. Seperti melepas masa lalu, harus mulai kalian lakukan perlahan-lahan. Supaya ketika kalian move on, ketika kalian bersama orang baru, hubungannya udah bersih. Oke, last. Banyak yang minta kapsul lagi. Apalagi ini lebaran, nggak apa-apa deh. Kasih kapsul ya biar nggak asam urat kalian. Kok jadi pada senang kapsul? Ya ini kapsul ini adalah, kapsulnya sih kata hati dari seseorang yang kalian fokuskan. Apa sih yang ingin dia sampaikan? Ya ini made in mamir ini. Move on. Dia bilang yaudahlah kamu move on aja kalau memang pengen move on. Dia nyampein ke kamu move on. Ya siapapun yang kamu fokuskan. Bisa jadi orang baru yang sedang, sudah kalian sadari, kata dia move on dari orang masa lalu sini sama aku bisa. Tapi kalau orang di masa lalu yaudah kalau kamu mau move on, move on aja gitu. Cinta kita indah. Cinta kita indah. Last. Ada bertahan. Nah gimana sih maksudnya coba? Katanya move on. Cinta kita indah. Bertahan. Nah ini PR buat kalian ya. Mungkin dia memang tadi dalam situasi justice yang aku lihat. Jadi sebenarnya kadang-kadang dia labil juga nih. Kadang-kadang yaudahlah biarin aja Leo move on. Atau aku yang move on. Tapi kadang-kadang mengingat lagi cinta kalian yang indah. Akhirnya jatuhnya aduh mencoba untuk bertahan. Gitu deh. Oke Leo, aku rasa readingannya cukup. Sampai di sini. Bijak-bijak ya dalam menyikapi readingan ini. Aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye Leo. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.